Karena kamu sudah mengaku kalah, bukankah seharusnya kamu memberi kami hadiah terakhir dari makam prasejarah? Mulynger mengungkapkan senyuman menawan saat dia melihat sosok Hong dan Huang yang cemberut. Apakah kamu ingin menantang ujian akhir? Petik 2. Hong menatap Mulynger dan mendesah pelan. Apakah ujian terakhir yang kamu bicarakan adalah ujian yang ditinggalkan oleh kakek buyutku? Mulynger bertanya dengan lembut. Ya, tapi jika kamu menerima ujian terakhir dan gagal, maka kamu tidak akan mendapatkan hadiah kami. Hong mengangguk, kamu bisa memutuskan sendiri bagaimana kamu ingin memilih. Baiklah, kami akan menerima ujian terakhir. Mulynger berkata tanpa ragu-ragu. Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix juga tidak keberatan, tetapi diam-diam mendukung keputusan Mulynger. Lagi pula, tanpa Mulynger, mereka tidak akan mampu mengalahkan Hong dan Huang, apalagi mendapatkan harta yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun. Ikutlah dengan kami. Setelah itu, Hong dan Desolation menyerang secara bersamaan. Mereka membuat lubang besar di langit berbintang dan membawa Ye Chen Feng dan dua lainnya ke ruang misterius. Penguasa tertinggi, sudah hampir empat hari. Mengapa ujiannya belum selesai? Apakah mereka benar-benar mempunyai kekuatan untuk menghadapi Hong dan Huang? Setelah menunggu dengan sabar selama hampir empat hari, Dewa Tertinggi menyadari bahwa ujiannya masih belum berakhir. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Tidak mungkin, bagaimana mereka bisa lulus ujian Hong dan Huang dengan kekuatan mereka. Kaisar Tertinggi Sentian tahu betul betapa menakutkannya Hong dan Huang. Dia menolak untuk percaya bahwa kelompok Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk lulus ujian mereka. Penguasa Tertinggi, bukankah menurutmu ada sesuatu yang aneh pada mereka bertiga? Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak memasuki tempat ini. Kata Tertinggi Sentian dengan sungguh-sungguh. Sentian Tertinggi, maksudmu? Ada yang tidak beres dengan gadis berjubah putih itu? Dia mungkin ada hubungannya dengan makam prasejarah. Supreme Sentian berkata dengan suara rendah, matanya berkedip karena niat membunuh. Huff, dengan kita berdua menjaga tempat ini, percuma saja meskipun mereka memiliki tiga kepala dan enam lengan. Begitu mereka muncul, dewa ini akan menghancurkan mereka. Kaisar Tertinggi Sentian berkata dengan kejam. Ya, kesempatan ini milik kita. Siapapun yang berani menyentuhnya akan dibunuh tanpa ampun. Supreme Sentian menganggup dan berkata dengan niat membunuh. Sementara dua orang dari Supreme Sentian menunggu dengan sabar di Great Desolation Palace, Ye Chen Feng dan dua lainnya memasuki ruang misterius. Di ruang ini, mereka menemukan patung lain. Patung ini persis sama dengan yang ada di Great Desolation Palace. Itu juga pria yang tampan. Kakek yang hebat. Melihat patung seperti aslinya di hadapannya, Mlinger segera berjalan ke depan dan berlutut di tanah untuk bersujud tiga kali. Linger, kamu akhirnya sampai di sini. Meskipun kamu membutuhkan waktu lebih lama dari yang aku perkirakan, kamu tetap berhasil. Sebuah suara yang dalam terdengar dari patung itu, bergema di ruang misterius. Ling, R adalah orang yang lamban dan telah mengecewakan kakek buyut. Mlinger berkata dengan hormat sambil berlutut di tanah. Tidak, aku tidak pernah kecewa padamu. Darah nenek buyutmu mengalir di nadimu. Kamu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Suara misterius dari patung itu berkata, Sekarang, apakah kamu siap? Jika Anda bisa lulus ujian saya, saya akan memberikan Anda hal paling berharga yang saya tinggalkan di sini. Kakek buyut, bolehkah aku memberikan kesempatan ini pada YGG? Mlinger menggigit bibirnya saat dia melihat patung itu. Mem, Linger, Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Hal-hal yang saya tinggalkan di sini tidak dapat dibandingkan dengan peluang di makam kehancuran besar. Jika Anda bisa mendapatkannya, jalan masa depan Anda akan jauh lebih mudah. Suara misterius dari patung itu berkata dengan sedikit terkejut. Kakek buyut, aku sudah memikirkannya dengan matang. Mlinger menganggup dan berkata tanpa ragu, saya ingin menempuh jalan saya sendiri dan membuat seperangkat aturan baru. Linger, tahukah kamu betapa sulitnya jalan yang kamu pilih? Sangat mungkin kamu akan berakhir di jalan yang tidak bisa kembali lagi. Suara misterius itu mengingatkannya dengan tegas. Kakek buyut, Linger sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan menyesalinya. Mlinger menarik nafas dalam-dalam saat dia berbicara dengan tegas. Baiklah, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan mencoba membujukmu sebaliknya. Jika kamu benar-benar bisa membuat aturan baru, pencapaianmu di masa depan akan melampaui nenek buyutmu dan menjadi eksistensi yang saleh. Suara misterius itu berkata dengan nada puas. Junior, karena Linger telah memberikan kesempatan ini kepadamu, datanglah dan tantanglah. Tetapi sebelum kamu melakukannya, aku harus memperingatkanmu bahwa jika kamu gagal, kamu akan dibunuh olehku. Tetapi jika kamu berhasil, kamu akan menerima barang-barang yang kutinggalkan di sini. Junior ini yakin aku akan berhasil. Ye Chen Feng tidak menyanyiakan niat baikmu Linger dan mengambil nafas dalam-dalam saat dia berbicara dengan tegas. Bagus, saya harap Linger tidak memilih orang yang salah. Dengan mengatakan itu, patung misterius itu hancur, dan papan catur besar muncul di patung itu. Bidak catur hitam putih di papan catur itu seperti bidak catur, menyala dengan cahaya hitam putih. Papan catur ini, bidak catur ini. Melihat papan catur raksasa di depannya, Ye Chen Feng tiba-tiba merasa seperti sedang menghadap langit dan bumi. Indranya yang tajam memungkinkan dia merasakan kekuatan semua makhluk hidup di dalam setiap bidak catur. Dengan langit dan bumi sebagai papan catur dan semua makhluk hidup sebagai bidak caturnya, mari kita bermain catur. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka kamu telah lulus ujian. Suara misterius itu berbicara dari papan catur. Baiklah, Ye Chen Feng mengangguk. Kemudian, dia melirik permainan akhir di papan go dan berkata, Junior ini akan mengambil bidak putih terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan ilahi yang kuat dan mengumpulkannya menjadi bidak catur putih. Ia mendarat di papan catur besar dan terhubung membentuk rantai cahaya bintang. Of. Ketika bidak putih itu mendarat, tubuh Ye Chen Feng gemetar saat sejumlah besar darah menyembur dari mulutnya. Ini? Ini, Linger, apa istimewanya papan catur ini? Hati Dewa Phoenix berdebar kencang saat melihat tubuh mu Linger yang patah dan memuntahkan darah. Aku juga tidak tahu, tapi ujian kakek buyut sama sekali tidak sederhana. Kaka Ye membutuhkan tekat, tekat, dan sejumlah keberuntungan agar bisa lulus. Mu Linger menggelengkan kepalanya. Ketika Ye Chen Feng mendaratkan bidak putihnya, gelombang hukum yang kuat muncul di udara untuk membentuk bidak catur hitam yang jatuh dari langit ke papan catur langit dan bumi. Pada saat berikutnya, rantai cahaya bintang yang dibentuk oleh bidak catur putih hancur, dan tubuh Ye Chen Feng yang hancur berubah menjadi awan kabut darah. Ini? Ini? Dewa Phoenix tercengang melihat pemandangan di hadapannya. Hati mu Linger juga berdebar kencang. Setelah sekitar 30 napas waktu, kabut darah tebal dengan cepat mengembun dan kembali ke tubuh fisik Ye Chen Feng. Itu benar, Ye Chen Feng mungkin telah mereformasi tubuhnya, tetapi seluruh tubuhnya lemah dan auranya lemah. Jatuh. Wajah pucat Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam saat dia memaksa bidak catur putih kedua ke papan catur langit dan bumi, mengaktifkan bidak putih di papan catur. 2062. A kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar menghancurkan tubuh Ye Chen Feng dua kali. Meskipun dia belum lama mengenal Ye Chen Feng, Dewa Phoenix benar-benar memperlakukan Ye Chen Feng sebagai teman. Melihat tubuhnya meledak dua kali, dia mulai mengkhawatirkan Ye Chen Feng. Kali ini, Ye Chen Feng menggunakan hampir separuh waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk memperbaiki tubuhnya yang hancur. Mengabaikan cedera dan kelemahannya, dia dengan paksa menempatkan bidak go ketiga. Ketika potongan go ketiga ditempatkan, tubuh Ye Chen Feng yang hancur meledak dengan sendirinya, berubah menjadi kabut berdarah. Setelah waktu yang lama, Ye Chen Feng merekonstruksi tubuhnya, tetapi dengan cepat dihancurkan oleh potongan go hitam di langit berbintang, berubah menjadi kabut berdarah. Waktu berlalu, mengulangi siklus yang sama. Segera, tiga bulan telah berlalu. Dalam tiga bulan ini, tubuh Ye Chen Feng hancur lagi dan lagi, diperbaiki lagi dan lagi, hancur lagi dan lagi, diperbaiki lagi dan lagi. Namun, saat lukanya menjadi semakin serius, kecepatan perbaikan tubuhnya menjadi semakin lambat. Kecepatan dia memadatkan bidak go putih juga menjadi semakin lambat. Setelah tiga hari, Ye Chen Feng samar-samar merasa bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, dia mengandalkan kemauannya yang luar biasa untuk bertahan selama hampir seratus hari. Tekad seperti ini sangat dikagumi oleh Dewa Phoenix. Junior, meskipun kemauanmu terpuji, kamu tidak bisa menang melawanku sama sekali. Kamu sebaiknya menyerah saja. Suara misterius terdengar di telinga Ye Chen Feng, menstimulasi hatinya. Tidak, aku pasti akan menang. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan meletakkan bidak go yang ke-43. Saat bidak go ini ditempatkan, papan catur langit dan bumi bersinar dengan cahaya putih tak berujung. Tubuhnya yang lemah sekali lagi retak, tapi dia tidak meledak. Baiklah, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Bidak go hitam ditempatkan, mengubah situasi papan catur langit dan bumi sekali lagi. Ini memberi dampak besar pada Ye Chen Feng. Namun, di bawah kekuatan mengerikan dari bidak go hitam, tubuh Ye Chen Feng yang hancur secara ajaib tidak meledak. Hal ini menyebabkan suara misterius itu menjerit kaget. Sementara suara misterius itu masih terguncang, Ye Chen Feng dengan cepat menempatkan bidak go ke-44. Saat Ye Chen Feng memahami bagian dari rahasia papan catur langit dan bumi, tubuhnya tidak meledak lagi. Sebaliknya, kecepatan dia menempatkan bidak go menjadi semakin cepat, bermain melawan bidak go hitam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seluruh papan catur langit dan bumi dipenuhi dengan bidak go. Ketika Ye Chen Feng meletakkan 3.000 bidak go pertamanya, semua bidak go putih di papan go menyala, menghancurkan bidak go hitam satu per satu. Junior, kamu tidak buruk. Kamu benar-benar telah memahami bagian go dari papan catur langit dan bumi untuk mengalahkanku. Semua bidak catur hitam hancur, dan suara misterius terdengar, saya akan memenuhi janji saya. Saya akan memberi Anda kesempatan yang saya tinggalkan di sini. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Dengan itu, papan catur langit dan bumi hancur, dan bola cahaya emas kemerahan melayang di depan Ye Chen Feng. Ini adalah bola roh Tuhan. Ini adalah asal usul Tuhan yang aku sempurnakan setelah membunuh dewa di luar angkasa. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Namun, Junior, roh Tuhan ini mengandung energi yang sangat besar. Dengan kekuatanmu kekuatan saat ini, menyempurnakannya dengan paksa pasti akan membunuhmu. Hanya ketika kamu berkultivasi ke puncak duniamu barulah kamu dapat memurnikan roh Tuhan dan mengambil langkah melampaui alam semestamu. Suara misterius itu dengan sungguh-sungguh mengingatkan Lu Yin. Terima kasih banyak, Senior. Saat dia melihat bola cahaya emas kemerahan di depannya, hati Ye Chen Feng berada dalam kekacauan. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan kesempatan langkah seperti itu. Energi dari membunuh dan memurnikan roh Tuhan mungkin telah melampaui puncak alam semesta miliknya. Juga, kamu telah mengalahkan primal dan desolation, sehingga kamu bisa mendapatkan tiga harta karun ini. Dengan itu, jantung yang berdetak perlahan, tubuh yang sempurna dan sangat kuat, dan bola api kuning muncul di depan Ye Chen Feng dan dua lainnya. Api Kehancuran Primal Burung Phoenix terlahir dari api, jadi tatapan Dewa Phoenix menjadi sangat panas saat melihat api penghancuran primal. Jika dia bisa menyempurnakan api penghancur primal, dia mungkin bisa menggunakannya untuk menyelesaikan sembilan nirwana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah. Meskipun api kehancuran primal sangat kuat, namun itu tidak terlalu menarik bagi Ye Chen Feng. Dia menganggup dan memberikan api kehancuran primal kepada Dewa Phoenix. Linger, kamu mau yang mana? Primal Desolation Heart atau Primal Desolation Body? Ye Chen Feng sudah sangat puas dengan roh Tuhan. Selain itu, mereka telah mengalahkan Primal Desolation Flames berkat Mulinger. Aku juga tidak mau. Mulinger menggelengkan kepalanya. Aku akan memberikan hati dan tubuh Yoda kepadamu, kakak Ye. Menurutku, kamu lebih membutuhkannya daripada Linger. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda telah memberi saya roh Tuhan. Aku tidak bisa menyimpan Primal Desolation Heart dan Primal Desolation Body untuk diriku sendiri, kata Ye Chen Feng. Kakak Ye, kamu lupa apa yang kukatakan pada kakek buyut? Aku ingin menempuh jalanku sendiri, jadi Primal Desolation Heart dan Primal Desolation Body tidak berguna bagiku. Itu hanya akan menjadi beban. Mulinger tersenyum menyenangkan saat dia melihat Ye Chen Feng. Kakak Ye, ini adalah niat baik Linger. Terima saja. Linger, apakah kamu akan meninggalkan tempat ini? Ye Chen Feng bertanya dengan enggan ketika dia melihat emosi rumit di mata Mulinger. Mem, aku sudah terlalu lama meninggalkan rumah. Sudah waktunya untuk kembali. Mulinger mengangguk. Tapi Linger masih sangat bahagia. Aku mengenal Kakak Ye, Kakak Phoenix, dan banyak teman baik. Berlama-lama, bisakah kamu tidak pergi? Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan hatinya menjadi kosong. Dia takut kepergian Mulinger akan menjadi selamanya. Kakak Ye, Kakak Phoenix, jika suatu hari nanti kau bisa menjadi dewa, kau bisa melintasi alam semesta untuk menemukanku. Dan jika aku bisa menempuh jalanku sendiri, aku akan kembali ke alam semesta ini untuk menemukan kalian. Mulinger terkekeh, tapi matanya yang indah berkaca-kaca. Berlama-lama, Kakak Ye berjanji padamu bahwa aku pasti akan pergi ke alam semestamu untuk menemukanmu. Ye Chen Feng tiba-tiba menarik Mulinger ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Dia takut Mulinger yang murni dan cantik akan hilang jika dia melepaskannya. Kakak Ye, kamu menyakitiku karena memelukku. Pipi Mulinger yang cantik memerah dengan warna merah yang memabukkan saat dia bergumam. Tapi kepalanya menempel erat ke dada Ye Chen Feng saat dia perlahan menutup matanya. Kakak Ye, Kakak Phoenix, aku bisa merasakan panggilan kakek buyutku. Aku pergi, jaga dirimu baik-baik, aku yakin kita pasti akan bertemu lagi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Mulinger tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya memerah saat dia berjuang keluar dari pelukan Ye Chen Feng. Pastinya, kita pasti akan bertemu lagi. Ye Chen Feng menganggup dan memberi Mulinger kayu waktu ilahi yang layu. Meskipun kayu waktu ilahi telah layu, Ye Chen Feng percaya bahwa kakek buyut dan nenek buyut Mulinger akan memiliki cara untuk menghidupkannya kembali. Dengan kekuatan waktu, jalan masa depan Mulinger akan lebih mudah. Kakak Ye, Linger, akan menunggumu. 2063. Yang paling. Setelah Mulinger pergi, celah muncul di ruang misterius, melepaskan kekuatan teleportasi yang kuat yang mengirim Ye Chen Feng dan Mulinger keluar dari ruang dan kembali ke Great Desolation Palace. Kamu akhirnya keluar. Merasakan riak teleportasi yang kuat, Dewa Langit Tertinggi dan Kaisar Langit Tertinggi, yang telah lama menjaga, membuka mata mereka yang tertutup rapat. Melihat Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix berjalan keluar dari celah spasial, mereka segera melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk mengunci mereka. Surga Dewa Tertinggi, Surga Kaisar Tertinggi, biarkan Dewa ini merasakan kekuatanmu hari ini. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Melihat Surga Ilahi Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi, mata Dewa Phoenix menjadi merah. Yang dia inginkan hanyalah membunuh kedua dalang ini dan membalas dendam atas kematian ras Phoenix. Mem, lingkaran besar alam roh kekosongan. Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi memperlihatkan ekspresi terkejut ketika mereka merasakan kekuatan Dewa Phoenix. Mereka sangat jelas bahwa semakin jauh seseorang berkultivasi, maka akan semakin sulit jadinya. Untuk berkultivasi dari alam roh kekosongan pertengahan ke lingkaran besar alam roh kekosongan tidak hanya membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun juga peluang besar serta bakat dan usaha yang luar biasa. Phoenix, aku tidak tahu peluang seperti apa yang kamu miliki untuk menerobos ke lingkaran besar alam roh kekosongan, tapi kamu masih bukan tandingan kami. Tatapan Dewa Tertinggi Surga menjadi semakin dingin saat niat Dao yang menakutkan menutup seluruh ruang, mencegah Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix pergi. Apakah begitu? Dewa Phoenix benar-benar ingin mengetahui perbedaan kekuatan antara dia dan surga Dewa Tertinggi dan surga Kaisar Tertinggi setelah menerobos ke lingkaran besar alam roh kekosongan. Dia langsung menyalakan api ilahi Phoenix miliknya dan berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya untuk menyerang mereka berdua. Dewa Phoenix menyerang dengan api ilahi Phoenix yang berkobar, dan mata pembantaian yang mengerikan muncul di dahi Kaisar Tertinggi Surga. Sinar cahaya mematikan keluar dan menyerang Dewa Phoenix. Lonceng Ilahi Kaisar Iblis Saat cahaya pembunuh hendak mengenai Dewa Phoenix, lonceng Ilahi Kaisar Iblis keluar dari tubuhnya dan berkedip dengan cahaya ilahi misterius untuk memblokir serangan itu. Selanjutnya, api ilahi Phoenix yang menyala-nyala dimuntahkan dari tubuh Dewa Phoenix seperti naga api yang marah untuk menyerang Surga Kaisar Tertinggi. Kaisar Tertinggi Dao Surgawi, Surga Tertinggi Tanpa Batas. Saat Dewa Phoenix berevolusi berulang kali, Dewa Api Phoenix menjadi sangat kuat. Kaisar Tertinggi Surga tidak berani membiarkan Dewa Api Phoenix mendekatinya. Dia segera menyimpulkan Dao Inten yang kuat dan membentuk kekuatan tak terbatas untuk secara paksa memblokir api Dewa Phoenix. Ruang Pecah Saat Dewa Phoenix dan Surga Kaisar Tertinggi bertarung dengan sengit, serangan Surga Kaisar Tertinggi menghancurkan seluruh ruang, membentuk beberapa lubang hitam spasial besar yang melahap api Dewa Phoenix dengan panik. Pekikan, pekikan, pekikan. Api Dewa Phoenix ditelan oleh lubang hitam spasial, dan kekuatannya anjok. Dewa Phoenix segera mengeluarkan teriakan Phoenix yang marah, dan langsung berubah menjadi beberapa hantu Phoenix yang menabrak lubang hitam spasial, secara paksa menghancurkan lubang hitam spasial yang dibentuk oleh Surga Abadi Tertinggi. Roda Dao Surgawi, tebas. Supreme Sentian tidak menyangka kekuatan tempur Dewa Phoenix akan meningkat sebanyak itu. Sambil berpikir, dia memanggil harta paling berharga dari Klan Langit Ilahi, Roda Jalan Surgawi, yang telah mencapai puncak artefak Dewa Kekosongan. Roda Jalan Surgawi menebas Dewa Phoenix. Ledakan. Di bawah serangan Roda Dao Surgawi, Lonceng Ilahi Kaisar Iblis, yang bersinar dengan tanda Dewa, terlempar terbang. Ia tidak mampu menghentikan Roda Dao Surgawi sama sekali. Kekuatan Nirwana. Kekuatan yang tersisa dari Roda Jalan Surgawi tidak berkurang. Dewa Phoenix mengaktifkan kekuatan Nirwananya yang kuat dan terus-menerus menyerang Roda Jalan Surgawi. Namun, kekuatan Roda Jalan Surgawi terlalu mengerikan. Kekuatan Nirwana Dewa Phoenix yang terus-menerus tidak mampu menahannya. Melihat Dewa Phoenix dipukul oleh Roda Jalan Surgawi, patung Dewa yang berdiri di Istana Kesunyian Besar mengarahkan jarinya ke Roda Jalan Surgawi tanpa peringatan apapun. KKK. Di tengah suara retakan, Roda Jalan Surgawi, yang telah mencapai puncak artefak Dewa Kekosongan, terlempar terbang oleh jari batu. Hem. Surga Abadi Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi mengangkat alis mereka dan melihat ke patung Dewa. Mata mereka, yang sedalam laut, memperlihatkan ekspresi muram. Satu tubuh dengan dua pikiran. Menarik. Ketika mereka berdua sedang menatap patung Dewa, sebuah suara yang dalam datang dari patung Dewa dan bergema di angkasa untuk waktu yang lama. Begitu suara yang dalam terdengar, wajah Surga Abadi Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi berubah drastis. Mereka tidak menyangka patung Dewa yang tampaknya tak bernyawa itu akan mengungkap rahasia mereka. Saya tidak ingin mencampuri urusan alam semesta Anda. Namun, mereka telah mewarisi segalanya di makam kekacauan. Anda tidak boleh menyakiti mereka di sini. Suara misterius itu berkata, Sekarang, kamu boleh pergi. Bagaimana jika kita tidak pergi? Meskipun patung misterius itu membuat keduanya dari Surga Ilahi Tertinggi merasa khawatir, mereka tidak akan membiarkan Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix menghilangkan pertemuan besar yang tidak disengaja di makam besar Desolate. Jangan pergi, itu bukan terserah kamu. Dengan itu, jari batu misterius itu menunjuk lagi. Meskipun jarinya tampak sangat lambat, Surga Abadi Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi tampaknya telah membatu. Mereka berdiri tak bergerak di tempat dan membiarkan jari itu mengenai tubuh mereka. Jari itu menembus pertahanan fisik mereka dan membuat mereka terbang. Waktu berhenti. Ini adalah aturan waktu tingkat ketiga, waktu berhenti. Ada tiga tingkatan aturan waktu, percepatan waktu, perlambatan waktu, dan waktu berhenti. Timestop adalah yang paling mendalam dan sulit untuk dipahami. Di seluruh alam dewa kekosongan, belum ada seorang pun yang memahami penghentian waktu, kecuali patung dewa yang memilikinya. Hal ini membuat Ye Chen Feng menyaksikan teror dewa. Of! Surga Abadi Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi memuntahkan dua suap darah dan dikirim terbang. Mereka menabrak tembok istana yang sangat keras dan menderita luka berat. Usai mengalami teror patung dewa, keduanya tetap tak menyerah. Mereka saling memandang dan menyatukan energi di tubuh mereka. Mereka mengembun menjadi sosok kuat yang diselimuti cahaya kemasan gelap dan menyerang patung dewa. Memanggil bentuk asli. Patung dewa misterius berkata, bahkan jika wujud aslimu ada di sini, dewa ini tidak takut, apalagi hanya wujud asli. Dengan itu, patung dewa misterius menunjuk lagi ke sosok kuat yang diselimuti cahaya kemasan gelap. Bentuk asli mengeluarkan suara yang menusuk ketika patung dewa menunjuk ke arahnya. Ia mengerahkan seluruh energi di tubuhnya untuk melawan. Serangan bentuk asli jauh melebihi serangan surga abadi tertinggi dan surga kaisar tertinggi. Bahkan jalan roda surga tidak dapat dibandingkan. Seluruh ruangan rusak parah. Namun, ketika membombardir jari patung dewa, patung itu pecah seperti kaca. Itu tidak dapat melukai patung dewa sedikitpun. Dengan satu jari, cahaya jari yang menakutkan menembus cahaya kemasan gelap seperti pisau panas menembus mentega. Di bawah tatapan ngeri keduanya dari surga ilahi tertinggi, cahaya jari menghancurkan bentuk asal. F. Bentuk aslinya hancur. Surga abadi tertinggi dan surga kaisar tertinggi sama-sama menderita akibat serangan bentuk asli. Sejumlah besar darah muncrat dari mulut mereka. Mereka terluka parah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak nyahlah, jangan salahkan dewa ini karena tidak sopan. Suara patung dewa perlahan berubah menjadi dingin. Setelah mengalami teror patung dewa, surga abadi tertinggi dan surga kaisar tertinggi tidak berani tinggal lama. Mereka memelototi Yechenfeng dan kaisar tertinggi surga dengan enggan dan melarikan diri dari istana desolate besar dalam keadaan yang menyedihkan. Baiklah, tidak ada lagi peluang di makam besar yang sunyi. Tempat ini akan segera dihancurkan. Sekarang, aku akan mengirimmu pergi. Kata suara misterius itu. Senior, sebelum saya pergi, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah kedua orang tadi adalah orang yang sama? Apa bentuk aslinya? Yechenfeng bertanya. Bisa dibilang begitu. Suara misterius itu berkata, mereka hanyalah dua inkarnasi. Bentuk asli adalah tuan mereka yang sebenarnya. Inkarnasi. Surga abadi tertinggi dan surga kaisar tertinggi hanyalah inkarnasi. Yechenfeng tidak hanya tercengang, tetapi Dewa Phoenix juga tercengang oleh berita ini. Surga abadi tertinggi dan surga kaisar tertinggi dikenal sebagai ahli terkuat di alam Dewa Kekosongan. Namun, dua keberadaan menakutkan ini sebenarnya hanyalah inkarnasi. Lalu, bukankah kekuatan tuan mereka akan sangat tinggi? Bukankah dia tidak terkalahkan? Baiklah, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Untuk menjadi Dewa, banyak orang menyembunyikan kekuatan mereka sampai saat pertempuran para Dewa. Namun, Junior, kamu telah mendapatkan roh Dewaku. Kamu ditakdirkan untuk menjadi Dewa. Menjadi luar biasa, Anda telah berjalan di depan mereka di jalur pertempuran Dewa. 2064 Bisking Ridge adalah salah satu tempat terlarang di Bistri Bay. Di situlah nenek moyang suku binatang dikuburkan. Itu juga merupakan tempat tanah leluhur suku binatang berada. Itu terletak di bagian terdalam dari suku bis. Setelah meninggalkan Laut Seribu Setan dengan tenang, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix tiba di Bisking Ridge setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 hari. Mereka datang jauh-jauh ke Bisking Ridge karena Ye Chen Feng ingin meminjam kekuatan tanah leluhur suku bis untuk menyempurnakan tubuh primitif dan menggabungkannya dengan tubuhnya. Dia tidak akan memurnikan hati primitif yang kuat. Sebaliknya, dia akan menggunakan hati primitif untuk membuat kesepakatan dengan Tai. Bak penelan luar angkasa, buka segelnya. Ketika mereka tiba di Bisking Ridge, Ye Chen Feng tidak membuka segelnya dengan paksa. Sebaliknya, dia memanggil serangga penelan luar angkasa dan memintanya untuk menggali lubang cacing di luar punggung bukit Bisking dan memasuki punggung bukit Bisking. Setelah menerobos ke alam Dewa Kosong Bawah, kemampuan Ye Chen Feng untuk menyembunyikan dirinya menjadi lebih kuat. Dengan bantuan darah Fata Morgana, kemunculannya tidak membuat suku binatang buas waspada. Segera, dia mengunci tanah leluhur suku binatang dengan persepsi jiwanya yang kuat dan muncul di luar tanah leluhur. Lumayan, lumayan, tanah leluhur suku binatang memang kuat. Seharusnya cukup bagiku untuk memurnikan tubuh primitif. Berdiri di luar tanah leluhur suku binatang, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat menembus segel. Dia bisa merasakan bahwa tanah leluhur suku binatang sangat kuat dan dia tersenyum tipis. Bak penelan luar angkasa, buka segelnya. Ye Chen Feng memanggil serangga penelan luar angkasa lagi dan memintanya untuk menggali lubang di tanah leluhur suku binatang. Siapa kamu? Mengapa kamu menyelinap ke tanah leluhur suku binatang? Saat Ye Chen Feng memasuki tanah leluhur suku binatang, sebuah suara yang dalam terdengar di telinganya. Memang benar, ada Dewa Kosong kedua di suku binatang. Kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat mengunci Dewa Kosong yang menjaga tanah leluhur merobek tanah leluhur suku binatang. Dia menyerang Dewa Kosong yang bersembunyi di bawah tanah. Nine Gloom melahap ruangnya. Ye Chen Feng tidak ingin membuat khawatir suku bis. Dia tidak ingin menyebarkan berita itu, jadi ketika dia menyerang, dia memanggil sembilan dunia bawah dan langsung melahap seluruh ruang. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng membuka wilayah pedangnya dan menghancurkan wilayah iblis Dewa Virtual Binatang dengan mudah. Dia terus menyerangnya. Ao 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 Meskipun Dewa Virtual Binatang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki tubuh Dewa Iblis yang kuat, dia tidak dapat menahan serangan Ye Chen Feng yang saling terkait dan terpaksa mundur. Namun, semua Dewa Virtual yang maha kuasa memiliki kartu truf yang kuat. Meskipun kekuatan tempur Ye Chen Feng melampaui binatang Dewa Virtual, dia tidak akan mampu mengalahkan atau bahkan membunuhnya dalam waktu singkat. Dewa Phoenix, keluar dan bantu aku. Ye Chen Feng langsung menekan serangan bis virtual god sehingga dia tidak bisa mengirim pesan bantuan. Dia memanggil Dewa Phoenix. Phoenix, kamu, kenapa kamu ada di sini? Dewa Phoenix dikenal sebagai ahli terbaik dari suku binatang. Penampilannya sangat mengejutkan Dewa Virtual binatang, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Huff, suku binatang buasmu telah menghianati kami dan bergabung dengan surga. Saatnya menyelesaikan masalah denganmu. Dewa Phoenix dengan dingin mendengus. Api Phoenix ilahi yang menghanguskan menyembur keluar dari tubuhnya dan menyerang Dewa Virtual binatang. Meskipun binatang Dewa Virtual itu menakutkan, ia tidak dapat menahan api ilahi Dewa Phoenix yang telah mengalami delapan nirwana. Di bawah serangan api ilahi, dua artefak leluhur tingkat tertinggi yang dia keluarkan langsung meleleh. Tubuh fisiknya juga dengan cepat meleleh di bawah serangan api ilahi. Idola kekacauan Dharma, melahapnya. Melihat Dewa Binatang Dewa Virtual dilebur oleh api ilahi Phoenix yang menakutkan, Ye Chen Feng memanggil avatar kekacauannya dan melahap Dewa Binatang Dewa Virtual yang melolong kesakitan. Avatar kekacauan melahap kekuatan suci Dewa Binatang Dewa Virtual, menyedotnya hingga kering dan mengubahnya menjadi tiga buah ilahi kekacauan. Namun, karena keberadaan token kehidupan, Ye Chen Feng tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia membuatnya pingsan dan memenjarakannya di sembilan dunia bawah. Dewa Phoenix, mari kita berkultivasi di sini sebentar. Menurutku Dewa Langit Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi tidak akan berpikir bahwa kita berani muncul di sini. Setelah berurusan dengan binatang Dewa Virtual, Ye Chen Feng menyarankan dengan lembut sambil melirik Dewa Phoenix yang mengenakan jubah berwarna pelangi dengan api ilahi di sekujur tubuhnya. Dia tampak anggun seperti seorang permaisuri. Baiklah, setelah memurnikan api ilahi kehancuran besar, aku mungkin bisa bertarung langsung melawan Surga Dewa Tertinggi atau Surga Kaisar Tertinggi. Dewa Phoenix menganggup dan langsung masuk ke kedalaman tanah binatang leluhur. Dia memanggil api ilahi kehancuran besar yang beberapa kali lebih kuat dari api ilahi Phoenix dan menelannya sedikit demi sedikit. Meminjam kekuatan tanah binatang leluhur, dia menekan api ilahi kehancuran besar dan dengan cepat memurnikannya. Sementara Dewa Phoenix memurnikan api ilahi kehancuran besar, Ye Chen Feng mengendalikan sembilan dunia bawah untuk menyegel seluruh tanah binatang leluhur. Dia menyuruh Space Swallow Air terus mengukir jalan keluar dari tanah binatang leluhur. Setelah itu, dia pergi ke kedalaman tanah binatang leluhur dan memanggil badan kehancuran besar yang berisi kekuatan kehancuran besar. Dia terus-menerus memasukkan darah kehancuran besar ke dalam tubuh kehancuran besar untuk memeliharanya dan membangun koneksi. Setelah tiga hari diberi makan, Ye Chen Feng merasa bahwa darah desolation besar telah sepenuhnya menembus daging dan darah tubuh desolation besar. Dia mencoba meminjam kekuatan tanah binatang leluhur untuk secara paksa menyatu dengan badan kehancuran besar. Namun, badan kehancuran besar bukan milik alam semesta ini. Kekuatan kehancuran besar juga melampaui kekuatan ilahi di tubuh Ye Chen Feng. Ye Chen Feng meminjam kekuatan tanah binatang leluhur dan dengan paksa memurnikannya selama empat hari, tapi dia masih tidak bisa memurnikannya ke dalam tubuhnya. Fisik pedang menolak fusi. Merasakan penolakan terhadap tubuh kehancuran besar oleh fisik pedang tak terkalahkan, alis Ye Chen Feng terjalin erat. Sepertinya fisik pedang tak terkalahkan lebih rendah daripada tubuh kehancuran besar. Mustahil untuk secara paksa menggabungkan tubuh kehancuran besar ke dalam tubuhku. Setelah banyak upaya yang sia-sia, Ye Chen Feng terus memikirkan solusi. Mungkin ini satu-satunya cara. Setelah merenung selama sehari, Ye Chen Feng hanya bisa memikirkan satu solusi. Meskipun itu sangat berbahaya, itu adalah solusi terbaik yang bisa dipikirkan Ye Chen Feng saat ini. Fisik pedang tak terkalahkan, giling tubuhmu hingga berkeping-keping. Ye Chen Feng mengendalikan sembilan dunia bawah untuk menutup seluruh ruang. Dia kemudian mengambil sejumlah besar harta surgawi dan menggantungkannya di sekitar tubuhnya. Setelah itu, dia terus mengaktifkan fisik pedang tak terkalahkan untuk menggiling tubuhnya sendiri. Sejumlah besar esensi darah meledak dan secara paksa menyatu dengan Great Desolation Body. Untuk mendapatkan tubuh kehancuran besar, Ye Chen Feng memutuskan untuk menyerah pada fisik pedang tak terkalahkan. Setelah dia benar-benar menyempurnakan tubuh kehancuran besar, dia akan mengolah fisik pedang tak terkalahkan lagi. Proses fisik pedang tak terkalahkan mengerinda tubuhnya sangatlah menyakitkan dan berisiko. Namun, hati Ye Chen Feng sekuat batu. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia terus menggabungkan esensi darah yang meledak ke dalam badan kehancuran besar. Selain memelihara harta spiritual yang berharga, Ye Chen Feng berhasil mengatasi kesulitan satu demi satu. Boom, boom. Saat empat anggota badan dan tubuh Ye Chen Feng meledak dan menyatu dengan badan desolasi besar, hubungan antara badan desolasi besar dan Ye Chen Feng menjadi semakin kompatibel. Penggabungan aspek kekacauan Ye Chen Feng menghancurkan sejumlah besar tulang dan menyatukan organ-organ internalnya, yang dicap dengan pola dao misterius, dan sumber dewa virtual, yang dipenuhi dengan niat dao yang kuat, ke dalam tubuh kehancuran besar. Setelah itu, dia memanggil penggabungan aspek kekacauan dan hati Tuhan dan menyatukannya ke dalam badan kehancuran besar. Jiwa, tubuh inang. Tubuh fisik dan badan kehancuran besar terus menyatu. Ye Chen Feng mengendalikan semua harta spiritual langit dan bumi untuk menyatu dengan badan kehancuran besar. Setelah itu, otak dan jiwa pemakan dewa juga memasuki tubuh kehancuran besar. Dia menyatu dengan Great Desolation Body secara menyeluruh. Tertarik oleh badan kehancuran besar, hati Tuhan diaktifkan tanpa henti. Kekuatan garis keturunan leluhur di garis darah leluhur binatang berjalan mengalir ke dalam tubuh desolasi besar, meningkatkan kecepatan fusi Ye Chen Feng dengan badan desolasi besar. Hari-hari berlalu. Di bawah melahap Dewa Phoenix dan badan kehancuran besar, garis darah leluhur binatang berjalan terus layu. Ki abadi di pegunungan spiritual menjadi semakin tipis. Hal ini membuat khawatir penguasa klan binatang berjalan, Dewa-Dewa Kra, dan tokoh maha kuasa lainnya dari klan binatang berjalan. Mereka semua bergegas ke tanah leluhur untuk menyelidiki. Namun, garis darah leluhur binatang berjalan diselimuti oleh sembilan dunia bawah. Dewa Kra dan yang lainnya tidak dapat menembus sembilan dunia bawah dan memasuki tanah leluhur. Saat Kra ilahi yang membesarkan surga dan yang lainnya mencium aura yang tidak biasa dan hendak meminta bantuan kelantian, aura kesunian besar yang tak terbayangkan keluar dari vena binatang leluhur, menekan seluruh ruang, menyebabkan banyak roh iblis yang lebih lemah. Klan bernapas dengan cepat, dan banyak roh iblis yang lebih kecil jatuh ke tanah ketakutan, wajah mereka pucat. Domain kehancuran besar terbentuk, badan kehancuran besar. Suara nyaring bergema di garis darah leluhur binatang berjalan yang layu. Setelah melahap sebagian besar garis darah leluhur binatang berjalan, Ye Chen Feng telah berhasil menyatu dengan badan kehancuran besar. Dengan menggunakan Great Desolation Body yang kuat, dia membentuk Great Desolation Domain yang lebih kuat. 2065 Siapa kamu? Kenapa kamu ada di vena leluhur binatang berjalan milikku? Dewa Kera Ilahi merasakan aura berbahaya dan langsung berubah menjadi bentuk pertarungan terkuatnya. Benda itu berisi tongkat Dewa Kekosongan yang panjangnya beberapa zang dan ditutupi dengan tanda Dewa Kuno. Beratnya miliaran jin dan memperlihatkan taringnya yang tajam. Aura iblisnya membubung ke langit. Ada apa? Kera Ilahi? Apakah kamu tidak mengenaliku? Setelah Ye Chen Feng menyempurnakan Great Desolation Body dan mendapatkan kembali penampilan aslinya, dia berdiri di udara, melihat ke bawah ke pembangkit tenaga listrik Finrace Kemudian, dia mengungkapkan senyuman tirani. Kamu, itu kamu. Mata Kera Ilahi yang membesarkan surga melebar saat dia mengenali Ye Chen Feng. Kera Ilahi, bukankah kamu ingin membunuhku saat itu? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Datang dan bunuh aku. Setelah menyempurnakan fisik desolate besar, Ye Chen Feng ingin menggunakan Kera Ilahi pengangkat surga, yang dikenal karena tubuh fisiknya yang kuat, untuk menguji teror dari fisik desolate besar. Tutup tempat ini. Kera Ilahi yang membesarkan surga tidak memikirkan mengapa Ye Chen Feng, yang seharusnya dikejar oleh ras surga, akan muncul di punggung bukit kaisar binatang berjalan. Namun, ketika dia memikirkan tentang harta karun pada dirinya, Kera Ilahi yang membangkitkan surga segera memerintahkan ahli ras iblis lainnya untuk memanggil bendera susunan kuno dan menutup seluruh ruang, tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk melarikan diri. Ye Chen Feng, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Kera Pembesar Kera Ilahi mengeluarkan suara gemuruh. Memegang 10 miliar jin Void Gatrot di tangannya, itu menabrak Ye Chen Feng seolah-olah sedang mengayunkan gunung yang mengculang tinggi. Kera Ilahi yang membesarkan surga melepaskan kekuatan beberapa triliun jin. Ye Chen Feng melangkah ke dalam kehampaan dan tidak menghindar, membiarkan batang dewa kekosongan itu runtuh. Saat Void Gatrot hendak mengenai kepala Ye Chen Feng, Ye Chen Feng tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan memblokir Void Gatrot. Ledakan. Kera Ilahi yang membesarkan surga mengayunkan tongkat dewa kekosongan ke tangan kanan Ye Chen Feng. Tidak hanya itu tidak menghancurkan lengan Ye Chen Feng, tetapi dia juga merasakan kekuatan yang tak terbayangkan melewati batang dewa kekosongan dan masuk ke lengannya, menyebabkan lengannya gemetar dan darah muncrat. Apa, tubuh fisik macam apa ini? Kera Dewa Pembangkit Langit yang memegang staff dewa kekosongan sudah cukup untuk menghancurkan gunung setinggi 10 ribu meter. Namun, ketika itu menabrak telapak tangan Ye Chen Feng, itu tidak dapat melukainya sedikitpun. Hal ini menyebabkan mata Kera Dewa Langit membesarkan langit melebar saat menatap Ye Chen Feng dengan tidak percaya. Kera Ilahi, Kera Ilahi, hanya itu saja. Merasakan sedikit rasa sakit yang datang dari telapak tangannya, Ye Chen Feng sangat puas dengan fisik grit desolat eon. Mati. Kera Ilahi pembangkit langit langsung menyulut garis keturunannya yang kuat dan menggunakan keterampilan mengamuknya yang paling menakutkan. Dia langsung meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga ekstrim, menciptakan citra staff yang mempesona. Sambil memegang staff dewa kekosongan di tangannya, dia terus menyerang Ye Chen Feng dengan ganas. Menghadapi gambar staff yang turun dari langit, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengirimkan pukulan ledakan. Dengan satu pukulan, kekuatan lebih dari lima triliun jin meledak. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan bayangan batang yang diturunkan Dewa Kera dan menghantam Dewa Kera, yang ekspresinya berubah drastis. Altar Dewa Iblis Merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan Ye Chen Feng, Kera ilahi yang membesarkan surga segera meludahkan altar Dewa Iblis. Itu adalah artefak leluhur tingkat tertinggi dan menggunakannya untuk memblokir pukulan Ye Chen Feng. Namun, Kera ilahi dari Kera ilahi terlalu menakutkan. Kekuatan pukulan Ye Chen Feng melebihi artefak Dewa Kekosongan biasa. Itu menghancurkan altar Dewa Iblis artefak leluhur tingkat tertinggi dan mengirim Kera ilahi yang membesarkan surga terbang. Tubuh Kera ilahi yang membesarkan surga hampir meledak. Apa? Untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Kenapa kalian tidak bekerja sama untuk menghancurkannya? Kera ilahi yang membesarkan surga tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng akan meningkat begitu cepat. Hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, Kera ilahi yang membesarkan surga segera memerintahkan binatang Iblis untuk menyerang Ye Chen Feng bersama-sama. Pekikan. Tiba-tiba, serangkaian tangisan burung Phoenix yang memekakkan telinga terdengar. General Divine Phoenix hampir melahap semua energi leluhur di vena binatang leluhur. Ia mengepakkan sayap merahnya dan terbang dengan panas trik. General Phoenix ilahi. Kera ilahi yang membesarkan surga tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng bukan satu-satunya di Beast Emperor Reach. Kera ilahi yang membesarkan surga segera merasa tidak nyaman. Dia memerintahkan binatang Iblis untuk menyerang saat dia berbalik untuk melarikan diri. Hu. Saat Kera ilahi yang membesarkan surga mencoba melarikan diri, api Phoenix ilahi mengepakkan sayapnya dengan kuat dan membakar Kera ilahi yang membesarkan surga. Meskipun General Divine Phoenix belum sepenuhnya menyempurnakan api Phoenix ilahi. Ia telah meningkatkan kekuatan api Phoenix ilahi sebanyak dua tingkat. Di bawah api Phoenix ilahi, serangan binatang Iblis langsung meleleh. Tangisan menyedihkan terdengar dalam kehampaan. Kera ilahi yang membesarkan surga, menurutmu kamu akan pergi kemana? Dewa Phoenix melepaskan api ilahi Phoenix dan langsung melelehkan puluhan penggarap klan Iblis. Dia berdiri di depan Kera Dewa Langit yang mengjulang dan menatapnya dengan tatapan tajam. General Divine Phoenix, kamu. Alam kultivasi apa yang telah kamu capai. Kera ilahi yang membesarkan surga merasakan jantungnya bergetar saat menghadapi General Phoenix ilahi. Bahkan garis keturunan binatang sucinya pun ditekan. Alam Dewa Kekosongan Besar General Divine Phoenix tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur. Alam Dewa Kekosongan Besar Setelah mengetahui kekuatan General Phoenix ilahi, Kera ilahi yang membesarkan surga menjadi sangat ketakutan. Dia tergagap, General Phoenix suci, ini semua salahku. Aku dipaksa oleh suku langit. Tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kamu tidak berani melakukannya lagi. General Divine Phoenix berkata dengan dingin, bukankah kamu sangat mendominasi ketika kamu memimpin suku langit untuk memburuku? Mengapa kamu takut sekarang? General Phoenix suci, tolong beri aku kesempatan lagi untuk hidup. Selama kau mengampuni aku, aku bersedia tunduk padamu. Aku akan tunduk padamu selamanya. Kera ilahi yang membangkitkan surga tidak ingin mati. Untuk hidup, dia memohon belas kasihan. Tentu, jika kamu mau tunduk padaku, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Bagaimanapun juga, kera ilahi yang membesarkan surga adalah dewa kosong. Jika dia bisa menaklukkannya, itu akan meningkatkan kekuatan Ye Chen Feng. Ya, ya, aku bersedia tunduk padamu. Kera ilahi yang membesarkan surga mengangguk dan berjanji. Baiklah, karena kamu bersedia tunduk padaku, jangan melawan. Jika kamu berani menolak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Ye Chen Feng memanggil otak pemakan jiwa saat dia berbicara. Meskipun otak pemakan jiwa lemah dan tidak dapat mengendalikan dewa kosong, jika kera ilahi yang membangkitkan surga bersedia tunduk padanya dan tidak melawan, otak pemakan jiwa masih memiliki kesempatan untuk mengendalikannya. Tidak, tidak, tolong ampuni aku. Melihat otak pemakan jiwa di tangan Ye Chen Feng, wajah kera ilahi yang membangkitkan surga menjadi pucat. Dia tahu konsekuensi dikendalikan oleh otak pemakan jiwa dan dia tidak mau dikendalikan oleh Ye Chen Feng. Karena kamu tidak mau tunduk padaku, kamu bisa masuk neraka. Mata Ye Chen Feng menyipit. Dia segera membuka wilayah kekacauan dan menutupi kera ilahi yang membesarkan surga. Tidak. Di bawah serangan kekuatan destruktif Great Desolation Domain, Dewa Kera hanya bisa merasakan beberapa triliun kilogram kekuatan melonjak ke arahnya dari segala arah. Tubuh fisiknya yang kuat terus menerus terkoyak. Serangan habis-habisan tidak mampu menahan penindasan dari Great Desolation Domain. Ledakan. Tubuh fisik kuat kera ilahi yang membesarkan surga diubah menjadi kabut berdarah oleh wilayah caotik. Kera ilahi yang membesarkan surga, raja monster dari suku iblis, dibunuh oleh wilayah caotik. Ayo pergi. 2066 Lima hari kemudian, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix tiba di perbatasan Monster Realm, Monster Separation Ridge. Dewa Phoenix, aku akan meninggalkan alam monster. Apakah kamu ikut denganku atau kamu tinggal di alam monster dan perlahan-lahan membunuh suku surgawi? Setan yang maha kuasa. Ye Chen Feng muncul di bagian terdalam dari Monster Separation Ridge dan memandang Dewa Phoenix yang mengenakan jubah berwarna pelangi. Aku akan pergi bersamamu. Meskipun kekuatan Dewa Phoenix telah meroket dan dia memiliki kemampuan untuk melawan Surga Kaisar Tertinggi atau Surga Dewa Tertinggi, dia belum sepenuhnya memurnikan api primitif. Masih berisiko baginya untuk tinggal sendirian. Selain itu, setelah mengetahui bahwa Surga Kaisar Tertinggi dan Surga Dewa Tertinggi bukanlah dalang sebenarnya, dia bahkan lebih bertekad untuk bekerja sama dengan Ye Chen Feng. Dia punya perasaan bahwa di masa depan, Ye Chen Feng akan bersinar terang. Dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan jika dia mengikutinya. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menyelesaikan nirwana ke-9 dan menyelesaikan transformasi pamungkas. Baiklah, Dewa Phoenix, pergilah berkultivasi di alam Kiankun. Aku akan memanggilmu jika aku membutuhkanmu. Ye Chen Feng juga berharap Dewa Phoenix akan mengikutinya. Dengan ahli super seperti dia yang melindunginya, bahkan jika dia menghadapi Surga Dewa Tertinggi atau Surga Kaisar Tertinggi, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Baiklah. Dewa Phoenix menganggup dan memasuki alam Kiankun untuk memurnikan api primitif dalam aliran waktu yang dipercepat 50 kali lipat. Sebulan kemudian, Ye Chen Feng tiba di luar wilayah pedang setelah perjalanan panjang. Dia memasuki wilayah pedang melalui lubang cacing yang diciptakan oleh Space Swallowware. Ye Chen Feng datang ke wilayah pedang untuk mencari kristal pedang leluhur dan menggunakannya untuk menyempurnakan tubuh pedang tak terkalahkan. Jika dia bisa menyempurnakan tubuh pedang tak terkalahkan dan menggabungkannya dengan tubuh api primitif, kekuatan tempurnya akan melonjak ke tingkat yang menakutkan. Saat Ye Chen Feng sedang dalam perjalanan ke wilayah pedang, Shen Daoxu, Shen Henggu, dan Shen Daoxu keduanya menerobos ke dewa virtual tingkat menengah. Sementara itu, dewa virtual Zen Lei, yang telah memurnikan beberapa buah dewa kekacauan secara berturut-turut, hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa menembus dewa virtual tingkat menengah. Aku ingin tahu apakah dewa pedang telah menembus alam dewa virtual. Setelah diam-diam tiba di wilayah pedang, Ye Chen Feng tidak berhenti. Dia terbang menuju Aula Pedang Surgawi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam perjalanan ke Aula Pedang Surgawi, Ye Chen Feng menemukan bahwa seluruh domen pedang Surgawi Damai. Tidak ada jejak perang. Dia menghela nafas lega. Setelah menerobos ke alam dewa kosong, kecepatan terbang Ye Chen Feng sangat cepat. Setelah beberapa hari terbang, dia tiba di kaki Gunung Dewa Pedang. Dia menyadari bahwa ada banyak murid berbakat berkumpul di kaki Gunung Dewa Pedang, menghalangi gerbang gunung yang megah. Iya, Aura Klantian. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat, dia tiba-tiba merasakan aura ahli tertinggi Klantian di Istana Pedang Ilahi, yang mengejutkannya. Mengapa seseorang dari Klantian muncul di sini? Mungkinkah Klantian mengetahui bahwa Dewa Pedang telah menghianati mereka dan mengirim ahli untuk menekannya? Ye Chen Feng menyadari bahwa beberapa yang maha kuasa suku ilahi telah muncul di aula Pedang Surgawi. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai alam Dewa Virtual. Beberapa pemikiran terlintas di benaknya saat dia menebak di dalam hatinya. Namun, dia tidak takut dengan pengkhianatan Dewa Pedang. Dengan kendali otak pemakan jiwa, bahkan jika sentian tertinggi datang, dia tidak akan mampu membuat Dewa Pedang menghianatinya. Mencoba mencari tahu tujuan kunjungan Klantian, Ye Chen Feng mengubah penampilannya dan mengelilingi para murid yang datang untuk mengakui dia sebagai tuan mereka. Ketika dia sampai di gerbang gunung, dia melihat sosok yang dikenalnya dan tertegun. Hei, 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 jangan berisik dan jangan mendorong. Kalau ada yang durhaka, aku tidak akan sopan padanya. Suansia meletakkan tangannya di pinggulnya dan memperingatkan dengan marah ketika dia melihat ke arah para murid yang datang ke aula Pedang Surgawi mengakui dia sebagai tuan mereka. Hei, hei, aku sedang berbicara denganmu. Apa kamu tidak punya telinga? Berbaris di belakangku. Melihat Ye Chen Feng, yang telah mengubah penampilannya dan tidak berbaris, Suansia menatapnya dengan mata besar dan berteriak keras. Aku di sini bukan untuk mengakui kamu sebagai tuanku. Melihat Suansia, yang telah tumbuh lebih tinggi dan lebih hidup, Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman tipis. Namun, karena keberadaan Klantian, Ye Chen Feng tidak ingin mengekspos dirinya terlalu dini. Selain itu, Suansia memiliki mulut yang besar, jadi Ye Chen Feng tidak mengungkapkan identitasnya. Jika kamu tidak di sini untuk mengakui aku sebagai tuanmu, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Suansia memandang Ye Chen Feng dengan wajah penuh kecurigaan. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ye Chen Feng. Untuk bertemu teman, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum ringan. Siapa itu? Suansia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ye Chen Feng. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa penampilan Ye Chen Feng sangat asing, namun ada rasa keakraban. Suansi Wei, Kin Ruolan. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Siapa? Suara Suansia tiba-tiba menjadi lebih keras, seperti kucing liar kecil yang ekornya diinjak. Dia memandang Ye Chen Feng dengan jijik dan berkata, katak lain yang ingin makan daging angsa. Biarku beritahu, kakak perempuanku dan kakak perempuanku Ruolan keduanya dibawa pergi. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa mulut Suansia akan tetap beracun setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Dia terdiam. Dia tidak berdebat dengan Suansia. Di bawah tatapan banyak pasang mata yang mengejek, dia berjalan ke sudut yang kosong dan memanggil space swallower. Dia menggali lubang cacing dan diam-diam memasuki puncak pedang ilahi. Dia ingin mengetahui asal mulara surga dan kemudian membuat rencana. En, apa ini? Setelah memasuki puncak pedang ilahi, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat samar-samar merasakan bahwa ada ribuan bendera arrai kuno yang sangat kuat yang tersembunyi di sekitar puncak pedang ilahi. Dan di antara ribuan bendera arrai kuno ini, Ye Chen Feng samar-samar merasakan aura ras surga. Tampaknya ras langit telah mengetahui tentang pengkhianatan dewa pedang, namun karena makam kekacauan telah menghabiskan terlalu banyak energi, mereka tidak bergerak. Sekarang makam kekacauan telah dihancurkan, ras surga, yang telah kehilangan peluang besar, mulai mengumpulkan kekuatan untuk menangani domain pedang. Menebak tujuan kelantian meninggalkan ribuan bendera leluhur kuno ini, Ye Chen Feng segera pergi ke sisi bendera leluhur kuno dan melepaskan kekuatan desolate besar yang kuat, menghancurkan bendera arrai kuno satu per satu, mencegah mereka mengaktifkan dan membentuk formasi pembunuhan yang hebat. Berhenti, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana Anda menyelinap masuk? Ketika Ye Chen Feng memecahkan bendera arrai kuno terakhir yang tersembunyi di gunung, sebuah teriakan marah terdengar. Dalam perjalanan kembali ke aulah pedang surgawi, Suansia secara tidak sengaja menemukan Ye Chen Feng. Dia berubah menjadi bayangan dan muncul untuk menghentikannya. Tentu saja aku masuk. Ye Chen Feng tidak menyangka Suansia begitu tajam dan menemukannya. Dia mengusap hidungnya dan berkata tanpa daya. Dia lebih memilih menghadapi Dewa Kosong daripada menghadapi Suansia, yang mengganggunya tanpa henti. Huff, aku masuk. Suansia mendengus dan berkata, apakah menurutmu aku akan mempercayai omong kosongmu? Ada batasan di sekitar puncak pedang ilahi dan kamu boleh masuk. Saya pikir Anda jelas seorang mata-mata dan Anda datang ke aulah pedang surgawi dengan suatu motif. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu dengan patuh memberitahuku tujuanmu, aku mungkin sedang dalam suasana hati yang baik dan akan memukulmu dengan ringan. Jika kamu tidak berperilaku baik, aku akan memukulmu sampai pantatmu meledak. Mendengar Suansia memanggilnya, bibi buyut, berulang kali, wajah Ye Chen Feng menjadi gelap. Dia terdiam. Gadis kecil, kamu masih muda tapi kamu banyak bicara. Jika kamu memanfaatkanku lagi, aku akan menghajarmu. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum pahit. Kamu sedang mendekati kematian. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Aku akan menjadikanmu seorang kasim. Setelah mengatakan itu, tubuh Suansia memancarkan aura leluhur yang kuat. Dia memanggil pedang leluhur tingkat menengah yang sangat tajam dan mengeksekusi serangkaian gerakan pedang misterius untuk menyerang Ye Chen Feng. Desir. Sebuah pedang menembus dan tanda pedang yang dalam muncul di udara. Cahaya pedang menelan aura pedang yang tak terbatas dan di dalam aura pedang yang menakutkan, ada tiga niat membunuh yang besar. Menghadapi serangan pedang mendalam Suansia, Ye Chen Feng tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengulurkan jarinya dan membalasnya, mematahkan serangan pedangnya. Sebelum Suansia sempat bereaksi, dia mengambil pedang leluhur kelas menengah di tangannya. Segera setelah itu, lima jari Ye Chen Feng menembakkan Desolation Force yang menakutkan. Seperti pangsit, ia langsung mengikat Suansia. Saat Suansia yang panik hendak berteriak minta tolong, Ye Chen Feng mengangkat tangannya dan dengan kejam menamparkan wajahnya. Pantat kecilnya menonjol. Rasa sakit yang menusuk langsung menyebar ke seluruh tubuh Suansia. 2067 Kamu, kamu berani memukul pantatku, Suansia menjadi gila. Karena Suansi Wei adalah murid terakhir Dewa Pedang, identitas Suansia secara alami adalah kapten laut lepas. Kapan dia pernah dipukul pantatnya? Selain itu, tamparan Ye Chen Feng terlalu kejam, menyebabkan Suansia mengertakkan gigi kesakitan. Apa salahnya memukul pantatmu? Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan menelanjangimu. Ye Chen Feng menyegel suara Suansia. Dia menatap wajahnya, yang semerah apel, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, kamu berani, melihat mata Ye Chen Feng yang lucu, Suansia panik. Dia menguatkan dirinya dan memperingatkan, adikku adalah Suansi Wei. Jika kamu berani menyakitiku, adikku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Baiklah, jangan gunakan adikmu untuk menakutiku. Bahkan Dewa Pedang pun tidak bisa membuatku takut. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang saya punya pertanyaan. Saya harap Anda bisa menjawab saya dengan jujur. Jika tidak, tangan saya juga tidak akan jujur. Saat dia mengatakan itu, jari Ye Chen Feng menyentuh wajah kecil halus Suansia dan dengan lembut menjepitnya. Suansia sangat marah hingga dia menjadi gila. Apa yang ingin kamu tanyakan? Suansia mengertakan gigi dan bertanya. Mengapa Sky Rache datang ke Swat God Hall? Ye Chen Feng bertanya. Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang Sky Rache? Mata Suansia terbuka lebar saat dia menatap Ye Chen Feng dengan kaget. Suansia kecil, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Jika kamu tidak menjawab pertanyaanku dengan jujur, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin. Bagaimana kamu tahu namaku? Mungkinkah, Suansia menatap Ye Chen Feng dengan mata terbelalak. Setelah menatap beberapa saat, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Dia berkata dengan kaget, kamu, kamu adalah orang jahat sebesar itu. Orang jahat besar. Ye Chen Feng tahu bahwa Suansia sudah menebak identitasnya. Senyuman pahit di wajahnya menjadi semakin kuat. Suansia, katakan padaku, mengapa orang-orang dari klan surga datang ke olah pedang surgawi? Nada suara Ye Chen Feng melembut. Aku tidak tahu. Suansia berkata dengan keras kepala sambil menatap Ye Chen Feng dengan air mata berlinang. Suansia, kamu harus tahu bahwa ras surgawi datang ke olah dewa pedang jelas bukan hal yang baik. Mereka mungkin mengancam dewa pedang dan adikmu. Jika kamu mengetahui beberapa rahasia, kamu harus memberitahuku agar aku bisa menanganinya. Mereka. Ye Chen Feng memandang Suansia yang keras kepala dan berkata, jika kamu memberitahuku, aku akan memberimu pelet leluhur ini. Huff, kamu pikir kamu bisa menyuapku dengan pil leluhur. Kamu terlalu meremehkanku. Suansia dengan dingin mendengus, seolah dia menganggap uang sebagai kotoran. Bagaimana dengan tiga pil leluhur bermutu tinggi? Ye Chen Feng mengeluarkan tiga pil leluhur bermutu tinggi lainnya. Baiklah, karena kamu masih tulus, aku akan menerima tiga pil leluhur bermutu tinggi ini. Mata Suansia melengkung menjadi bulan sabit saat dia melihat tiga pil leluhur bermutu tinggi di telapak tangan Ye Chen Feng yang ditutupi dengan pil leluhur misterius dan mengeluarkan aroma obat yang kuat. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat lepaskan ikatanku. Mendesah. Ye Chen Feng hanya bisa menghela nafas di hadapan Suansia yang mengganggu dan murung. Dia membuka segel di tubuhnya dan memberinya tiga pil leluhur bermutu tinggi. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku mengapa klan surga datang ke Ola Pedang Surgawi? Para penjahat dari klan surga itu telah berada di sini selama lebih dari sebulan. Ketika mereka pertama kali tiba, mereka sangat arogan dan bahkan menindas saudara perempuanku dan saudara perempuanku ruolan. Pada akhirnya, Dewa Pedang Surgawi muncul dan melakukan pertempuran hebat dengan klan surga. Dewa kosong klan surga, mereka berimbang dan hanya pada saat itulah mereka menjadi lebih berperilaku baik. Menurut saudara perempuanku, mereka datang ke Ola Pedang Surgawi karena mereka ingin menandatangani kontrak hidup dengan Dewa Pedang Surgawi sehingga wilayah pedang akan tunduk kepada mereka selamanya. Namun, Dewa Pedang Surgawi menolak mereka. Adapun apa yang terjadi setelah itu, aku tidak tahu. Suansia memberitahu Ye Chen Feng semua yang dia tahu. Buat kontrak seumur hidup, mata Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia berkata, klan surga punya ide bagus. Ayo pergi. Ayo pergi ke Ola Pedang Surgawi dan temui mereka. Badi, wilayah apa yang sudah kamu capai sekarang? Suansia, yang memiliki wajah gemuk, bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengikuti Ye Chen Feng. Dia mengedipkan matanya yang besar saat dia menatapnya. Aku bisa membunuh Dewa Kosong biasa seperti membunuh ayam, kata Ye Chen Feng dengan dominan. Sungguh, aku tahu kalau kakak ipar adalah yang paling berkuasa. Mata Suansia berbinar ketika dia mendengar kata-kata dominan Ye Chen Feng. Dia mengubah cara dia memanggil Ye Chen Feng sambil terus memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak harta darinya. Ola Pedang Surgawi adalah pusat inti dari Ola Pedang Surgawi. Itu terletak di tengah-tengah Ola Pedang Surgawi. Ola itu dibangun seperti pedang dewa yang terhunus, melepaskan aura pedang yang kuat. Dewa Pedang Surgawi, kesabaran kami terbatas. Jika Anda tidak membuat kontrak hidup dengan klan surga, jangan salahkan klan surga karena menghancurkan wilayah pedang Anda. Seorang lelaki tua arogan berjubah putih dengan pola awan meminum teh spiritual sambil memandang Dewa Pedang Surgawi yang mengenakan jubah hitam. Matanya tajam dan tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang yang kuat. Dewa Virtual Siguang, wilayah pedangku selalu bergantung pada klan surga. Mengapa kamu masih ingin memaksaku membuat kontrak kehidupan? Mungkinkah kamu tidak terlalu mempercayaiku? Dela Pedang Surgawi tampak acuh-ta'acuh saat dia berbicara perlahan. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dewa Pedang Surgawi, apakah kamu benar-benar ingin membuat kami berselisih denganmu? Dewa Virtual Siguang berkata dengan tidak sabar, biarku beritahu padamu, penatua kebanggaan tertinggi sudah dalam perjalanan. Saat dia tiba, dia tidak akan sebaik kita. Tidak masalah siapa yang datang. Aku tidak akan membuat kontrak hidup denganmu. Dewa Pedang Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Jian Yi, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Wajah Dewa Virtual Siguang langsung menjadi gelap. Kamu harus tahu bahwa keputusanmu kemungkinan besar akan membawa bencana ke wilayah Pedang. Saya memiliki Dewa Pedang Surgawi mengangguk. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai penatua kebanggaan tertinggi tiba. Saya harap Anda tidak menyesalinya, kata Dewa Virtual Siguang dengan ekspresi jelek. Dia telah kehilangan niat untuk terus bernegosiasi dengan klan Surgawi. Dia hendak pergi bersama yang maha kuasa klan Surgawi dan menunggu penatua kebanggaan tertinggi tiba. Jian Yi, aku menyukai kedua murid perempuanmu. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Mungkin ketika penatua kebanggaan tertinggi marah, aku dapat membantumu membujuknya. Leluhur Dao Bintang V yang mengenakan jubah mewah dan mengenakan mahkota emas di kepalanya menatap Suan Siwei yang cantik dan Kin Ruolan yang ramping dengan tatapan panas di matanya. Dia memendam niat jahat. Dia adalah Tian Chuan Yun, salah satu kaisar langit klan langit ilahi. Dia sangat disukai oleh penatua kebanggaan tertinggi. Mengandalkan dukungan dari penatua kebanggaan tertinggi, dia sombong, mendominasi, dan sangat sombong. Siwei, Ruolan sudah diambil. Dewa Pedang Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Haha, tidak ada satupun wanita yang aku sukai yang bisa lepas dari genggamanku. Tian Chuan Yun tertawa keras dan menatap Suan Siwei dan Kin Ruolan dengan tatapan membara. Dia berkata dengan arogan, Jian Yi, bantu aku merawat mereka. Cepat atau lambat mereka akan menjadi istriku. Memiliki keinginan itu baik, tetapi kenyataan itu kejam. Aku khawatir hari itu tidak akan datang untukmu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di Istana Utama Pedang Surgawi. Ye Chen Feng dan Suan Siah muncul di luar Istana Utama Pedang Surgawi dan perlahan berjalan mendekat. Sial, kamu pikir kamu ini siapa? Tian Chuan Yun tidak menyangka ada seseorang yang berani membalasnya. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat saat dia melihat Ye Chen Feng. Dia kakak iparku. Tanpa menunggu Ye Chen Feng berbicara, Suan Siah dengan lembut mengangkat kepala kecilnya dan berkata dengan bangga. 2068 Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, aku akan menghajarmu. Ye Chen Feng merasakan sakit kepala, dan dia menyesal membawa serta Suan Siah. Dia dengan dingin memperingatkannya. Tes, kamu pria bermuka dua. Adikku cantik sekali. Kamu pasti sangat gembira sekarang. Suan Siah mengerutkan bibirnya dan berkata, Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat dan hancurkan bajingan sombong itu. Tunjukkan pada adikku betapa kuatnya kamu. Mungkin dia akan bahagia dan setuju untuk menikah denganmu. Kesunyian, Ye Chen Feng tidak tahan mendengarkan lagi. Dia secara langsung mengendalikan desolate power untuk menutup mulut Suan Siah, Tidak membiarkannya berbicara omong kosong. Ayo, putar kepala anjingnya untukku. Beritahu dia konsekuensi memperebutkan wanita bersamaku. Heavenly pierser dengan dingin melirik ke arah Ye Chen Feng yang menyamar dan memerintahkan ahli ras surgawi alam leluhur bintang 4 untuk membunuh Ye Chen Feng. Ia, putra surga. Leluhur surgawi bintang 4 yang kekar, mengenakan baju perang emas gelap dan rambut hitam panjang menutupi bahunya, mengangguk dan berjalan menuju Ye Chen Feng dengan langkah berat. Nak, jangan salahkan aku jika kamu mati. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung seseorang yang kamu tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Saat dia berbicara, energi surgawi yang kuat meletus dari tubuh leluhur bintang 4. Otot-ototnya juga membengkak saat ini, mengguncang ruang di sekitarnya. Aura yang menakutkan menekan Suan Siah, membuatnya sulit bernapas. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di belakang Ye Chen Feng untuk perlindungan. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Ye Chen Feng dengan ringan mengangkat tangan kanannya dan menekan leluhur bintang 4. N. Tangan Ye Chen Feng menekan, dan ruang yang sulit tidak bisa menahannya dan hancur. Hal ini membuat ekspresi leluhur bintang 4 berubah drastis. Dia terus-menerus menggunakan gerakan membunuh yang kuat untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Serangan leluhur bintang 4 sangat menggemparkan. Mereka bahkan bisa menghancurkan gunung dan sungai. Namun, ketika mereka membombardir segel tangan Ye Chen Feng, mereka tidak bisa melepaskannya sedikitpun dan terus menghancurkannya. Gemuruh. Segel tangan Ye Chen Feng hancur, menyebabkan seluruh aulah utama dewa pedang bergetar. Dan leluhur surgawi bintang 4 dihancurkan ke tanah yang runtuh oleh cetakan tangan Ye Chen Feng, mengubahnya menjadi tumpukan bubur. Bahkan darah abadi tidak dapat menghidupkannya kembali. Kekuatan yang sangat menakutkan. Merasakan segel tangan Ye Chen Feng, yang dipenuhi dengan kekuatan beberapa triliun jin, semua orang yang hadir sangat terkejut. Kulit Tian Chuyun sangat jelek. Ye Chen Feng membunuh leluhur surgawi bintang 4 dengan satu telapak tangan tidak diragukan lagi menamparkan wajahnya di depan semua orang. Tuan, bisakah kamu mengenalinya? Meskipun sosok muncul di lautan jiwa Suan Ziwei, kecakapan pertempuran Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Dia tidak berani memikirkannya. Dia mengirimkan pesan kepada dewa pedang, yang matanya menyala-nyala karena gairah. Suan Xia sudah memanggilnya kakak ipar. Tidak bisakah kamu menebak identitasnya? Dewa pedang tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng akan muncul pada saat paling berbahaya. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Itu dia. Dengan konfirmasi, mata Suan Ziwei segera menyala, sepenuhnya mengunci Ye Chen Feng. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Siapa kamu? Tubuh dewa kekosongan Ziguang memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, menyelimuti bagian dunia ini. Merasakan kekuatan telapak tangan Ye Chen Feng, dia mencium aura bahaya yang kental. Orang sepertimu tidak layak mengetahui identitasku. Meskipun dewa kekosongan Ziguang memiliki status tinggi di klan langit ilahi dan merupakan tetua agung klan langit ilahi, Ye Chen Feng adalah seseorang yang bersaing untuk mendapatkan supremasi dengan langit ilahi tertinggi dan langit kaisar tertinggi. Dewa kekosongan tingkat rendah saja tidak layak untuk diperhatikannya. Apakah begitu? Kemudian Tuhan ini akan melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki. Dewa kekosongan Ziguang meludahkan tombak artefak dewa kekosongan semu dan memegangnya di tangannya. Saat tombak ini muncul, kekuatan membunuh yang tak tertandingi memenuhi seluruh aula utama dewa pedang, menyebabkan kaki banyak murid yang lemah menjadi lunak. Beberapa sangat ketakutan hingga terjatuh. Tuan, saya khawatir Ye Chen Feng bukan tandingan dewa kekosongan Ziguang. Tolong selamatkan dia di saat kritis ini. Meskipun adegan Ye Chen Feng membunuh leluhur surgawi bintang 4 dengan satu telapak tangan cukup mengejutkan, Suan Ziguang tahu betapa menakutkannya dewa kekosongan. Dia takut Ye Chen Feng akan mengalami kecelakaan, jadi dia mengirimkan suaranya untuk meminta bantuan. Jangan khawatir, Ziguang. Karena Tuan Muda Ye berani menghadapi dewa kekosongan, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Menurutku dia sudah berkembang ke tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun Ye Chen Feng tidak mengungkapkan aura apapun, dewa pedang merasa seperti sedang melihat ke atas gunung dewa. Seolah-olah Ye Chen Feng memiliki kekuatan tak berujung di tubuhnya, cukup untuk mengguncang dunia. Mati. Domain langit Void God Ziguang menyembur keluar dari tubuhnya. Dia menyimpulkan Dao Inten yang tak tertandingi dan menggabungkan Sky Domain ke dalam tombak pembunuh di tangannya. Dia menikamnya ke Ye Chen Feng dengan paksa, ingin membunuh Ye Chen Feng yang sombong dan sombong dengan satu tombak sebagai peringatan kepada SWAT God Hall. Saat tombak itu menusuk, seluruh ruangan dipenuhi dengan suara retakan yang menusuk telinga. Tombak pembunuh yang tak tertandingi itu seperti bintang jatuh, menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Huff, kamu ingin menyakitiku hanya dengan artefak dewa kekosongan semu. Ye Chen Feng mendengus dingin dan mengepalkan daging untuk menghadapi serangan yang datang. Dengan tubuh desolate dan kekuatan hati Tuhan yang ekstrim, tubuh fisik Ye Chen Feng telah melampaui artefak dewa kekosongan biasa. Belum lagi artefak dewa kekosongan semu, bahkan pemakan pedang ilahi pun akan kesulitan melukai tubuh fisiknya. Tinju melawan artefak dewa kekosongan semu. Ekspresi dewa pedang berubah saat dia melihat pemandangan di depannya. Suan Ziwei dan Qin Ruolan sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak berani melanjutkan menonton. Huff, kamu benar-benar tidak tahu cara menulis kata, kematian. Skypiercer mengungkapkan senyuman mengejek. Menurutnya, tindakan Ye Chen Feng tidak berbeda dengan mencari kematian. Dalam sekejap, Tinju Ye Chen Feng bertabrakan dengan tombak pembunuh. Pada saat berikutnya, serangkaian suara retakan yang menusuk telinga terdengar. Tombak pembunuh yang ditempa dari harta spiritual duniawi yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan kekuatan Tinju Ye Chen Feng dan hancur berkeping-keping. Adapun roh senjata di dalam tombak pembunuh, itu dihancurkan oleh Tinju Ye Chen Feng yang meledak dengan kekuatan lebih dari 10 triliun jin. Itu dimusnahkan di tempat. Setelah menghancurkan tombak pembunuh, momentum Ye Chen Feng tidak berkurang. Tinjunya mendarat di dewa virtual Si Guang yang terkejut. Kekuatan mengerikan langsung menembus tubuhnya, menembus lubang besar di tubuhnya. Dia dikirim terbang dan jatuh ke dalam genangan darah. Darah abadi, perbaiki. Setelah tubuhnya tertusuk oleh Tinju Ye Chen Feng, dewa virtual Si Guang menjadi sangat ketakutan. Dia terus-menerus menstimulasi darah kematiannya untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Pada saat ini, Ye Chen Feng terbang ke kehampaan dan menginjak kakinya. Dengan satu hentakan, seluruh ruangan hancur. Kekuatan mengerikan itu sepertinya mampu menginjak-injak dunia bawah. Injakan itu mendarat di tubuh dewa kekosongan Si Guang yang hancur, langsung menghancurkan tubuhnya, menghancurkan jiwanya, dan menghancurkan tubuhnya. Kuat, terlalu kuat. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh dewa virtual Si Guang dengan satu pukulan dan satu tendangan, semua orang yang hadir tercengang. Dewa virtual adalah makhluk yang tinggi dan perkasa, sama seperti dewa. Namun, di depan Ye Chen Feng, dewa itu seperti anak kecil yang tidak tahu cara berjalan. Dia bisa membunuhnya dengan lambayan tangannya. Hal ini membuat Tian Cu Yun dan yang lainnya ketakutan. Kaki mereka tanpa sadar gemetar. Kamu, jangan bertindak sembarangan. Arogansi dewa virtual akan segera datang. Jika kamu membunuhku, arogansi dewa virtual akan marah. Dia pasti akan menghancurkan seluruh domain pedang dan menguburmu bersamaku. Melihat tatapan Ye Chen Feng padanya, hati Tian Cu Yun bergetar. Dia segera menggunakan pendukungnya untuk mengancam Ye Chen Feng. Tidak masalah siapa yang datang. Kalian semua pasti akan mati. Ye Chen Feng berkata dengan dingin dan tanpa ampun. Dengan satu kalimat, dia telah menghukum mati Tian Cu Yun dan yang lainnya. Bang, bang, bang. Saat Ye Chen Feng mengarahkan jarinya, Tian Cu Yun dan yang lainnya meledak, berubah menjadi awan kabut darah yang melayang di udara. 2069 Muda, Tuan Muda Ye, peringkat berapa yang telah kamu capai? Dewa pedang, yang selalu tenang dalam menghadapi kekacauan, mau tidak mau menelan ludahnya. Dia menelan seteguk air liur dan bertanya dengan kaget. Kekuatan Ye Chen Feng telah mematahkan pemahamannya tentang pangkat dan membuatnya gemetar ketakutan. Dewa kosong tingkat rendah Setelah membunuh semua Dewa kosong, Ye Chen Feng tidak menyembunyikan identitas aslinya. Sambil berpikir, dia mengembalikan penampilan aslinya. Dewa kosong tingkat rendah punya kekuatan tempur seperti itu. Dewa pedang tahu bahwa serangannya luar biasa dan kekuatan tempurnya lebih kuat daripada rata-rata Dewa kosong tingkat rendah. Namun, dibandingkan dengan Ye Chen Feng, dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Secara khusus, tubuh fisik Ye Chen Feng yang menakutkan memberinya tekanan besar. Namun, Ye Chen Feng tidak banyak bicara. Sebagai orang pintar, Dewa pedang juga tidak banyak bertanya. Namun, kekuatan Ye Chen Feng telah sangat mengejutkannya dan dia yakin. Kaka, kaka ipar menindasku. Pada saat itu, Suan Xia, yang kesakitan, membuka segel yang dipasang Ye Chen Feng padanya. Dia berlari ke arah Suan Si Wei, yang tersipu malu, dengan air mata berlinang. Dia menggoyangkan lengannya dengan lembut dan mengeluh dengan menyedihkan. Si Air, jangan bicara omong kosong. Tidak ada apapun yang terjadi antara Tuan Ye dan aku. Sikap dingin Suan Si Wei telah hilang. Dia melirik Ye Chen Feng dengan pipinya memerah dan pura-pura marah. Si Wei, Ruolan, kalian berdua memiliki bakat yang hebat. Terutama Si Wei, kalian tak tertandingi. Itu sebabnya aku meminta Dewa Pedang untuk menjadikan kalian berdua sebagai muridnya. Meskipun Suan Si Wei dan Qin Ruolan sama-sama cantik satu dari sejuta, dan Suan Si Wei bahkan lebih cantik dari Xia Wendy, hati Ye Chen Feng sudah dipenuhi dengan wanita lain. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan mereka. Ini, kedua pedang ini untuk kalian berdua. Saya harap kalian dapat menggunakan kedua pedang ini untuk mempertahankan wilayah pedang. Dengan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan dua pedang leluhur tingkat tertinggi yang dia peroleh dari membunuh Dewa Kosong dan memberikannya kepada Suan Si Wei dan Qin Ruolan. I ini adalah artefak leluhur kelas atas. Merasakan kekuatan ilahi yang memancar dari pedang leluhur dan membelai tanda leluhurnya yang misterius dan indah, kedua gadis itu sangat gembira. Namun, kata-kata Ye Chen Feng barusan telah menghancurkan harapan terakhir di hati mereka, membuat mereka tahu bahwa mereka bukan orang-orang dari dunia yang sama dengan Ye Chen Feng. Terima kasih, Tuan Muda Ye, karena telah menganugerahkan pedang ini. Si Wei Ruolan pasti akan menggunakan pedang ini untuk mempertahankan alam pedang. Suan Si Wei dan Qin Ruolan berkata serempak. Dewa pedang, pedang suci ini awalnya milikmu. Sekarang, aku akan mengembalikannya kepada pemilik sahnya dan memberikannya padamu. Ye Chen Feng memanggil Divine Sword Deforer dan memberikannya kepada Dewa Pedang yang bersemangat. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Setelah menerima Divine Sword Deforer, Dewa Pedang sangat bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara. Dengan Divine Sword Deforer, kekuatan serangannya benar-benar mampu membunuh Dewa Kekosongan. Ngomong-ngomong, Dewa Pedang, apakah kamu masih memiliki kristal pedang leluhur? Tujuan utama Ye Chen Feng datang ke Domain Pedang adalah untuk mendapatkan kristal pedang leluhur. Tidak, aku sudah menyempurnakan semua kristal pedang leluhur. Dewa Pedang menggelengkan kepalanya. Lalu, tahukah kamu di mana aku bisa menemukan kristal pedang leluhur? Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Ini, jika wilayah pedang masih memiliki kristal pedang leluhur, maka itu hanya dapat ditemukan di Makam Pedang Bawah Tanah. Namun, Makam Pedang Bawah Tanah sangatlah aneh. Bahkan ketika aku adalah Dewa Kekosongan Setengah Langkah, aku tidak bisa masukkan. Dewa Pedang merenung sejenak dan berkata, Baiklah, beritahu aku lokasi Makam Pedang Bawah Tanah. Setelah menyelesaikan masalah di Domain Pedang, aku akan melakukan perjalanan ke sana. Mengetahui bahwa Domain Pedang mungkin masih memiliki kristal pedang leluhur, Ye Chen Feng diam-diam merasa senang. Di masa depan, pertempuran Dewa akan sangat berbahaya. Ye Chen Feng harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Hanya dengan begitu dia bisa menertawakan para pahlawan di pertempuran para Dewa. Tuan Mudaye, menurut Tian Chuan Yun, Dewa Kosong Aoyi sangat menakutkan. Dia telah mencapai alam Dewa Kosong akhir. Mengapa kita tidak menghindarinya dan menyerah di Aula Pedang Surgawi? Ketika kita sudah cukup kuat di alam Dewa Kosong. Di masa depan, kita dapat mengambil kembali segala sesuatu yang menjadi milik kita. Kekuatan tempur Ye Chen Feng cukup menakutkan. Namun, Dewa Kosong Aoyi adalah Dewa Kosong yang terlambat. Dewa Pedang takut Ye Chen Feng tidak akan bisa mengalahkannya dan berkata dengan bijaksana. Dia hanyalah Dewa Kosong yang terlambat. Jika dia berani datang, aku akan menghajarnya. Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan antara alam Dewa Kosong, Ye Chen Feng memiliki tubuh kekacauan yang tidak dimiliki oleh Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi. Dia memiliki darah purba, kekacauan Dharma, dan hati Tuhan yang tidak dapat diaktifkan. Dia bisa mengalahkan alam Dewa Kosong yang maha kuasa. Selain itu, Ye Chen Feng memiliki Dewa Phoenix dan Dewa Iblis di belakangnya. Bahkan jika Surga Dewa Tertinggi atau Surga Kaisar Tertinggi datang, dia, Dewa Phoenix, dan Dewa Iblis dapat melawan mereka bersama-sama. Dewa Pedang, Si Wei, Ruo Lan, Penguasa Pedang Langit, Penguasa Pedang Mistik, Ikuti Aku. Olah Pedang Surgawi adalah kekuatan paling kuat yang dikendalikan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng harus meningkatkan kemampuan Dewa Pedang dan yang lainnya sebanyak mungkin untuk meningkatkan fondasinya. Kaka Ipar, aku di sini juga. Jangan lupakan aku. Suansia yang cerdas telah menebak niat Ye Chen Feng untuk memanggil Dewa Pedang dan yang lainnya pergi. Dia berteriak sekuat tenaga. Baiklah, kamu ikut juga. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan memanggil Suansia, yang lidahnya kendur, ke sisinya. Mereka pergi ke halaman tempat Dewa Pedang bercocok tanam. Dia mengambil sejumlah besar harta berharga yang telah diarampas selama bertahun-tahun dan memberikannya kepada Dewa Pedang dan yang lainnya. Tuan Muda Ye, buah apa ini? Dewa Pedang dan yang lainnya membelalakan mata mereka dan bertanya dengan kaget. Mereka merasa bahwa tiga buah ilahi kekacauan yang diberikan Ye Chen Feng kepada mereka mengandung kekuatan aturan misterius. Ini adalah buah ilahi kekacauan. Ini adalah buah yang terbentuk dari kayu ilahi kekacauan. Ye Chen Feng menjelaskan dengan lembut. Kakak Ipar, kamu terlalu baik. Aku sangat mencintaimu. Mengapa kamu tidak mengajakku juga? Melihat harta karun yang diberikan Ye Chen Feng padanya, mata besar Suansia melengkung menjadi bentuk bulan sabit. Dia liar karena gembira. Kedatangan Ye Chen Feng menyapu kabut di Aula Pedang Surgawi. Dewa Pedang dan yang lainnya menerima harta yang diberikan Ye Chen Feng kepada mereka dan segera mengasingkan diri untuk berkultivasi. Ye Chen Feng juga tidak menyembunyikan apapun. Dia membagikan apa yang telah diaperoleh selama bertahun-tahun dengan Dewa Pedang. Melalui interaksinya dengan Dewa Pedang, dia juga mendapat banyak manfaat. Selain berinteraksi dengan Dewa Pedang di waktu luangnya, Ye Chen Feng juga sering membimbing Suan Zi Wei, Suansia, dan Kin Ruolan dalam budidaya mereka. Di bawah bimbingan Ye Chen Feng, pemahaman ketiga wanita tentang prinsip pedang terus meningkat. Suan Zi Wei, khususnya, bahkan menunjukkan tanda-tanda terobosan menjadi leluhur Dao Bintang 4. Aula Pedang Surgawi damai selama sekitar 13 hari. Kemudian, aura menakutkan menyapu seperti tornado dan menyelimuti seluruh Aula Pedang Surgawi. Ini membuat khawatir Ye Chen Feng dan yang lainnya yang berkultivasi dalam pengasingan. Sebuah kapal perang yang sangat besar dengan bendera pertempuran surgawi terbang dengan cara yang paling kejam. Itu menghancurkan batasan di luar puncak pedang ilahi dan terbang ke langit di atas puncak pedang ilahi. Mereka akhirnya sampai di sini. Merasakan aura klan ilahi, Ye Chen Feng dan yang lainnya segera keluar dari pengasingan. Mereka datang ke langit di atas puncak pedang ilahi dan menghadapi kapal perang besar itu. Jian Yi, beraninya kau membunuh dewa virtual klan langit ilahi, kaisar klan langit ilahi. Hari ini, aku akan menghancurkan Aula Pedang Surgawi milikmu dan menggunakan darahmu sebagai korban untuk klanku. Dewa tiruan yang mendominasi dan arogan mengenakan jubah naga emas merah dengan ikat kepala naga di pinggangnya dan mahkota awan di kepalanya muncul di haluan kapal perang. Dia menatap dewa pedang dengan dingin dan berbicara dengan suara yang tebal. Saat dia berbicara, tiga aura menakutkan keluar dari kapal perang. Meskipun ketiga aura ini tidak sekuat dewa virtual, mereka semua telah mencapai alam dewa virtual tingkat menengah. Aura menakutkan melonjak, menindas Ye Chen Feng. Selain dewa pedang, semua orang mengalami kesulitan bernapas dan merasa sangat tidak nyaman. Huff, kamu ingin mengguncang Aula Pedang Surgawi hanya dengan empat dewa virtual. Sungguh mimpi yang bodoh. Ye Chen Feng mendengus. Lima dewa virtual, dewa jahat, dao-dao ilahi, keabadian ilahi, dewa kematian, dan iblis perang, muncul di samping Ye Chen Feng dan langsung menghancurkan aura dan tekanan menakutkan yang dilepaskan oleh tiga dewa virtual klan ilahi. 2070. Siapa kamu? Melihat dewa jahat yang menyamar dan dewa virtual lainnya, arogansi dewa virtual dan dewa virtual lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Kesombongan mereka sedikit berkurang, terutama dewa jahat. Arogansi dewa virtual dan dewa virtual lainnya bisa merasakan bahaya yang kuat. Mereka tidak berani meremehkannya. Dewa pedang, Suan Ziwei dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Kemunculan dewa jahat, dewa dao-su, dan dewa kosong lainnya telah mengejutkan semua orang. Berhenti bicara omong kosong, Ye Chen Feng menjawab dengan dingin, tutup kekosongan dan jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Baiklah. Dewa jahat dan empat lainnya berkata serempak dan memanggil harta karun mereka masing-masing. Empat artefak dewa kosong. Merasakan seratus senjata jahat milik dewa jahat, pedang perunggu kuno Sen Dao-su, staf dewa kekosongan Sen Henggu, dan rantai emas hitam milik iblis perang semuanya telah mencapai tingkat dewa kekosongan, dewa kosong Aoyi dan yang lainnya merasakan gelombang kegelisahan yang besar. Merusak. Dewa jahat, dewa dao-su, dan dewa kosong lainnya berdiri di lima arah berbeda dan menyegel seluruh ruangan. Mereka mengaktifkan artefak dewa kosong dan artefak leluhur tertinggi, lalu menyerang kapal perang suku langit dari lima arah berbeda. Mereka berlima menyerang pada saat bersamaan. Kempat artefak dewa kekosongan membumbung tinggi di langit dan sabit kematian menebas kehampaan. Untuk sesaat, galaksi kehilangan kilaunya dan matahari serta bulan kehilangan kilaunya. Serangan tirani menghancurkan seluruh ruang, menghancurkan batasan pada kapal perang ras surgawi. Kapal perang sepanjang beberapa ratus sesang itu hancur berkeping-keping. Serahkan dewa kosong Aoyi kepadaku. Aku serahkan sisanya padamu. Akhir ini dengan cepat. Ye Chen Feng ingin menguji kekuatan tempurnya melawan dewa kosong Aoyi. Dia berteriak dan memanggil sayap abadi dan bergegas dengan kecepatan kilat. Kamu mendekati kematian. Meskipun dewa kosong Aoyi terkejut dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia tidak menganggapnya serius. Melihat Ye Chen Feng mendekatinya dengan kecepatan kilat, niat membunuh yang kuat keluar dari matanya. Dia mengendalikan aturan luar angkasa yang kuat dan membentuk lubang hitam untuk melahap Ye Chen Feng. Darah Hong Meng, bakar. Ye Chen Feng dengan cepat membakar darah primordialnya dan bergabung dengan hati Tuhan untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya. Dalam sekejap mata, kekuatan tempur Ye Chen Feng melonjak ke dewa virtual tingkat menengah, sementara kekuatan fisiknya, di bawah amplifikasi darah primordial, mencapai kekuatan 30 triliun kilogram yang mengerikan. Dengan satu pukulan, lubang hitam yang melahap segalanya langsung diledakan. Kekuatan mengerikan itu meruntuhkan ruang dan menghancurkan dewa virtual Aoyi, yang ekspresinya telah banyak berubah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Menyaksikan Ye Chen Feng menghancurkan lubang hitam dengan satu pukulan, hati dewa virtual Aroganxi berada dalam kekacauan. Cara dia memandang Ye Chen Feng juga berubah drastis. Dapat dikatakan bahwa kekuatan fisik Ye Chen Feng berada di luar pemahamannya. Itu mengejutkannya dan membuatnya merasa tidak nyaman. 3000 Pukulan Dewa Transformasi Sementara Aroganxi Dewa Virtual masih terguncang, empat peta dao leluhur menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Dia menyimpulkan empat makna dao leluhur secara ekstrim dan menggabungkannya dengan kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Dalam sekejap, 3000 tinju penghancur diledakan. Itu seperti hujan meteor yang menembus langit dan menyerang Aroganxi Dewa Virtual. Penguasa Dewa Zhang Tian Pada saat kritis, Aroganxi Dewa Virtual memanggil Penguasa Dewa Zhang Tian. Dia mengendalikan Penguasa Dewa untuk tumbuh lebih besar dan memukul 3000 Pukulan Dewa Transformasi yang datang ke arahnya seperti hujan meteor. Penguasa Dewa Zhang Tian dimurnikan dari tiga batu ilahi. Itu sangat sulit, melebihi senjata Dewa Virtual biasa. Namun, ketika mengenai 3000 Pukulan Dewa Transformasi, ia diguncang dengan keras oleh tinju penghancurnya. Itu tidak bisa menembus serangan 3000 Transformasi Gatpang sama sekali. Saat Penguasa Dewa Zhang Tian dan 3000 Pukulan Dewa Transformasi bentrok dengan sengit, Ye Chen Feng menginjak seluruh ruang dan bergegas menuju badai yang merusak. Dia mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya. Ledakan. Suara keras seperti bel berbunyi di kehampaan. Kekuatan Ye Chen Feng lebih dari 3 triliun pound menghantam Penguasa Dewa Zhang Tian. Kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Dewa Virtual secara langsung membuat Penguasa Dewa Zhang Tian yang bersinar terbang. Ini, dari mana orang ini berasal. Arogansi Dewa Virtual telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah melihat terlalu banyak orang luar biasa. Namun, dia belum pernah melihat tubuh fisik yang tak terkalahkan seperti milik Ye Chen Feng. Setelah mengirim Penguasa Dewa Zhang Tian terbang dengan satu pukulan, Ye Chen Feng muncul di depan Arogansi Dewa Virtual seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia terus melepaskan kekuatan destruktif untuk menyerang Arogansi Dewa Virtual. Meskipun kekuatan tempur Arogansi Dewa Virtual sama menakutkannya dan dia memiliki banyak kartu truf yang tidak diketahui, dia tidak bisa menahan gelombang serangan Ye Chen Feng sama sekali. Dia langsung ditekan oleh serangan sengit Ye Chen Feng dan terpaksa mundur. Ye Chen Feng benar-benar menekan Arogansi Dewa Virtual, yang merupakan yang terkuat di antara mereka. Dewa jahat, Dewa pedang, dan yang lainnya mulai membunuh dengan gila-gilaan. Tiga Dewa Virtual tingkat menengah dan banyak leluhur surgawi tidak dapat menahan serangan mereka sama sekali. Leluhur surgawi terus-menerus dibunuh oleh Dewa jahat, Dewa pedang, dan yang lainnya. Mereka berubah menjadi awan kabut darah yang melayang di udara. Jangan berkelahi, ayo cepat keluar dari sini. Mendengar teriakan yang menggema di telinganya, Arogansi Dewa Virtual yang serangannya dapat ditekan, segera ingin mundur. Dia mengirimkan transmisi suara ketiga Dewa Virtual tingkat menengah yang berlumuran darah dan bertarung dengan sengit. Dia ingin keluar dan melarikan diri. Kamu ingin lari? Tidak semudah itu. Ye Chen Feng menangkap pikiran Arogansi Dewa Virtual dan memanggil aliran seribu pembantaian jahat. Dia mengendalikan aliran seribu pembantaian jahat untuk mengubahnya menjadi sungai kematian yang mengalir sepanjang ratusan kaki. Dia menyegel seluruh ruang dan memblokir Arogansi Dewa Virtual dan rute pelarian lainnya. Inkarnasi Eksternal Dengan rute pelariannya yang diblokir, Arogansi Dewa Virtual segera memanggil Inkarnasi Eksternal yang disempurnakan oleh Supreme Sentian. Dia ingin menggunakan Inkarnasi Eksternal untuk memblokir serangan Ye Chen Feng dan menciptakan peluang bagi dirinya untuk melarikan diri. Huff! Kamu ingin menghentikanku dengan Inkarnasi Eksternalmu? Ye Chen Feng mendengus. Dia mengabaikan serangan destruktif yang dilancarkan oleh Inkarnasi Eksternal dan langsung menyerang. KKK Pancaran cahaya ilahi yang dekat dengan artefak Dewa Kekosongan membombardir tubuh Ye Chen Feng, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun padanya sama sekali. Ye Chen Feng menghancurkan mereka dengan cara yang paling kuat dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Domain terpencil, hancurkan. Saat dia mendekati Inkarnasi Eksternal tertinggi Sentian, Ye Chen Feng segera membuka wilayah kekacauannya dan menutupi seluruh area. Terbaik. Retakan. 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 Inkarnasi Eksternal Agung Sentian yang kuat terus retak di bawah tekanan wilayah kekacauan yang memiliki kekuatan hampir 2,5 triliun pon. Akhirnya, itu meledak di wilayah kekacauan. Wilayah Surgawi. Menyaksikan Ye Chen Feng menghancurkan Inkarnasi Eksternal tertinggi Sentian dalam sekejap, ekspresi arogansi Dewa Virtual berubah drastis. Dia segera membuka wilayah surgawinya yang kuat untuk memblokir pemboman wilayah kekacauan. Meskipun wilayah Surgawi adalah wilayah tertinggi di alam Dewa Virtual dan berisi misteri jalan Surgawi, wilayah Surgawi tidak dapat menahan serangan wilayah kekacauan. Saat kedua wilayah bertabrakan, wilayah Surgawi langsung hancur. Arogansi Dewa Virtual, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, ditelan oleh wilayah kekacauan. Penguasa Dewa Pencakar Langit, hancurkan. Menghadapi tekanan gravitasi wilayah kekacauan, arogansi Dewa Virtual tidak dapat menahannya bahkan dengan kekuatannya. Armor ilahi yang muncul di permukaan tubuhnya terus hancur dan sejumlah besar darah muncrat terus-menerus. Dia terus meludahkan esensi darahnya ke penguasa Dewa Pencakar Langit untuk mengaktifkan serangan penguasa Dewa Pencakar Langit. Dia membombardir wilayah kekacauan dalam upaya untuk menghancurkannya. Ketika arogansi Dewa Virtual mengendalikan penguasa Dewa Pencakar Langit untuk menyerang wilayah kekacauan dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia mengayunkan tinjunya yang seperti besi dan terus menyerang tubuhnya. Di bawah serangan habis-habisan Ye Chen Feng, tubuh arogansi Dewa Virtual semakin terluka. Penguasa Dewa Pencakar Langit yang menyerang dengan sekuat tenaga ditindas oleh wilayah kekacauan. Hidup terbakar Dengan nyawanya yang tergantung pada seutas benang, kesombongan Dewa Virtual membakar kekuatan hidupnya yang kuat tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia menggunakan kekuatan hidup untuk bertahan. Namun, bahkan jika dia memberikan segalanya, dia tidak bisa mengguncang tubuh kekacauan Ye Chen Feng. Jiwa pedang Dewa Virtual, tebas Ketika Ye Chen Feng melakukan tinju 3000 Dewa Transformasi dan mengirim arogansi Dewa Virtual terbang, jiwa pedang Dewa Virtual terbang keluar dari lautan jiwanya. Itu berubah menjadi bayangan pedang lima warna di udara dan membelah tubuh arogansi Dewa Virtual. Pada saat berikutnya, chaos Dharma terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi chaos Divine Wood yang mengjulang tinggi. Itu menekan arogansi Dewa Virtual, yang telah mengaktifkan garis darah abadi dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki tubuhnya. Itu mulai melahapnya dengan gila-gilaan. Tidak-tidak. Saat arogansi Dewa Virtual berteriak ngeri, kayu ilahi kekacauan menghisapnya hingga kering dan memadatkan enam buah ilahi kekacauan yang sangat kuat. Setelah membunuh arogansi Dewa Virtual, Ye Chen Feng menarik wilayah kekacauan dan melihat kehampaan di kejauhan. Saat ini, hanya satu dari tiga Dewa Virtual suku surgawi tingkat menengah yang tersisa. Dua lainnya dibunuh oleh Dewa Iblis, Dewa Pedang, dan Roh Perang. Mati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.